Intro Sudaraku sekalian, hidup kita adalah milik kita sendiri. Dari, dipercayakan oleh Allah Bapak kepada kita. Tidak ada yang berat memiliki hidup kita. Kecuali diri kita sendiri. Allah pun tidak merebut hidup kita. Kecuali kita menyerahkan dengan rela hidup kita bagi Tuhan. Hidup kita adalah milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik kita masing-masing. Dan tidak ada orang atau pihak manapun yang berhak memiliki hidup kita. Bahkan Tuhan sendiri tidak merenggut, tidak merebut, tidak memaksa hidup kita menjadi miliknya. Kecuali kita sendiri dengan rela menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Jadi kita yang berhak mengarahkan pikiran kita kemana. Kita yang berhak mengarahkan keinginan kita kemana. Kita yang berhak untuk mengatur diri kita sesuka-suka kita. Kecuali kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kecuali kita memberi hidup kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan tidak mengingini apapun kecuali keinginan itu adalah kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan yang harus kita lakukan. Dan inilah yang sedang kita perjuangkan saat ini, saudaraku. Kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena memang Tuhan yang menciptakan hidup kita, saudara. Tuhan menciptakan hidup kita dan memberikan hidup itu kepada kita. Miliki. Hai, ini milikmu, aku berikan padamu. Tapi kita kemudian berkata, Tuhan engkau yang menciptakan aku. Engkau menyerahkan hidup ini kepadaku dan sekarang ku kembalikan kepadamu. Supaya bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan maksudmu ya Tuhan. Menciptakan kehidupan itu dan menciptakan diriku. Saudara hampir semua orang memiliki hidup, menguasai sepenuhnya, dan mengarahkan hidup kepada apa yang dia mau arahkan, suka-suka dia. Bukan kepada Tuhan. Orang ini, orang-orang seperti ini, hampir semua orang. Hampir semua orang. Dia merasa memiliki hak sebebas-bebasnya untuk menikmati apa yang dia pandang sebagai kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan. Tanpa sadar mereka dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Sebab di jagad raya ini hanya ada dua pihak, saudara. Hanya ada dua pihak. Terang atau gelap. Surga atau neraka. Tuhan atau setan. Jadi seseorang harus memilih. Apakah dia memilih Tuhan atau bukan. Nah pada umumnya orang memilih. Apa yang dia pandang baik. Dia tidak mau belajar apa yang seharusnya dia lakukan. Seandainya nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak jatuh dalam dosa. Setan dikalahkan. Manusia keturunan Adam dan Hawa hidup hanya mengacu pada kehidupan Adam yang taat kepada Elohim Yahweh. Kepada Bapak di surga. Maka semua manusia, saudaraku, terarah kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang dilakukan manusia menyenangkan hati Allah. Dan pasti ini juga membahagiakan sesamanya. Menguntungkan sesamanya. Sementara dia sendiri juga beruntung dan bahagia. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak lagi memiliki hidupnya. Seperti kehidupan yang dirancang oleh Allah. Dan manusia seperti domba yang terhilang. Domba yang sesat. Memilih jalannya sendiri dan menjadi rusak. Keselamatan dalam Yesus Kristus mau membawa kita kembali, saudara. Bagaimana kita memiliki hidup sesuai rancangan Allah semula itu. Makanya kita belajar kebenaran. Saya seorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran guna umat dapat menemukan kembali kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Nah tentu saya sendiri harus berjuang, saudara, untuk mengalami dan menemukannya. Saya manusia berdosa seperti saudara, manusia rusak, yang brengsek. Sama. Tetapi saya telah diajar Tuhan dan dihajar Tuhan dan dipukul Tuhan. Di proses Tuhan begitu rupa. Sehingga saya mengerti bagaimana seharusnya saya hidup. Sementara saya masih menjalani untuk menemukan bagaimana hidup. Seperti yang Allah kehendaki. Saya menjadi pelayan saudara. Pelayan cemaat. Perawat saudara. Suster saudara. Saya bukan dokter. Dokternya Tuhan. Saya hanya pelayan. Saya suster. Dan tentu saudaraku sekalian saya harus melayani cemaat. Sesuai dengan apa yang majikan dan Tuhan saya kehendaki untuk saya lakukan. Kalau ibarat perawat atau suster saya harus merawat memberi obat dan seterusnya sesuai dengan perintah. Sesuai dengan arahan sang dokter. Dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus. Nah saudaraku sekalian saya mengajak bersama-sama kita fokus kepada Tuhan. Ini pilihan. Hidup ini milik kita bukan milik siapapun dan Allah pun juga tidak memaksa kita dimiliki dia. Tetapi kita dengan rela memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita memiliki hidup yang meleset dari apa yang Allah rencanakan dan kehendaki. Kita memperkarakan, kita mempersoalkan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sudaraku sekalian yang kekasih, saya ulangi lagi Allah menciptakan hidup. Hidup diserahkan kepada masing-masing. Ada memiliki hidup. Ada bisa mengarahkan hidupnya kepada pohon pengetahuan yang baik dan jahat atau kepada pohon kehidupan. Allah memberi hidup kepada Adam dan Adam diberi hak bebas untuk mengarahkan hidupnya kemana. Tetapi manusia yang tahu diri akan berkata, engkau yang menciptakan aku ya Allah. Hidup ini kau berikan padaku, betul. Tetapi ku kembalikan kepadamu karena engkau yang mempunyai langit dan bumi dan seluruh hidup. Tetapi kalau kita berkata, aku mau memiliki hidupku sendiri. Aku mau menyerahkan kepada siapa aku mau menyerahkan. Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Allah tidak mau mencegah dan tidak bisa, tidak bisa mencegah dalam arti Allah tidak melanggar kodratnya. Anda mungkin berkata, Pak kan kita bukan milik kita sendiri, Pak. Iya, yang sadar. Yang sadar, yang ngerti. Yang sadar karena Allah yang menciptakan kita segala sesuatu dari dia, oleh dia dan tentu bagi dia. Yang sadar. Tapi yang tidak, ia berat memilih, ia bisa memiliki dirinya sendiri. Alam membiarkan itu. Ini masalahnya, saudaraku. Tetapi berbahagia, bersyukur kita yang sadar, kita yang mengerti, saudaraku. Jadi, saudaraku sekalian, kita diberi Tuhan kebebasan. Apakah kita mau dimiliki Tuhan atau memiliki diri sendiri dan menyerahkannya kepada kuasa kegelapan. Kita yang tahu diri bahwa kita adalah milih Allah. Yang sadar, saudara. Ya, bersyukur kita diingatkan Tuhan saat ini bahwa kita milik Allah, bukan milik kita sendiri. Karenanya di dalam 1 Korintus 6, 19-20, Firman Tuhan mengatakan, You are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Tuhan telah menebus kita, jadi kita tidak berat menggunakan mulut kita ngomong apa gitu. Kalau Allah tidak gendaki, jangan ucapkan kata itu. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita diingatkan Tuhan bahwa kita miliknya. Kita mengembalikan kepadanya, kita arahkan. Saya mengajak saudara untuk asik dengan Tuhan. Ini kalimat, tidak tahu bagaimana membuatnya, saudara. Bagaimana kita bisa asik dengan Tuhan. Seperti orang jatuh cinta. Seperti orang menyukai satu hobi dan seluruhnya diarahkan ke situ, saudara. Apalagi Tuhan itu segalanya dalam hidup kita, saudara. Orang takut miskin, orang bekerja keras supaya jangan miskin. Orang takut direndahkan orang, orang bekerja keras untuk studi, kuliah, berkarir. Supaya sukses. Kalau ada saudara keluarga yang sakit, berjuang supaya sembuh. Apapun dilakukan. Apalagi kalau saudara sendiri yang sakit. Dan penyakitnya bisa mengancam nyawa saudara. Apapun saudara lakukan. Mau jual rumah, jual tanah, apapun. Kenapa untuk kekekalan kita tidak lakukan apapun. Kita melakukan untuk Tuhan, saudara.